Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 22. Sekejap saja keduanya sudah mendekati jurus keseratus tanpa ada dari mereka yang mampu terus-menerus mendesak yang lain. Pada saat itu juga lah Ko Aiji sadar dari lamunannya dan kembali, mengikuti pertempuran teru antara Hong Yan melawan. Tio Lian Chu. Kembali dia kesulitan memilih pihak yang akan dibalanya, karena kedua orang itu, Hong Yan maupun Tio Lian Chu adalah kenalan-kenalan lama yang punya kisah dan kaitan dengan masa lalunya. Keduanya adalah sahabat dekat yang tidak menganggap dia dengan keandahannya menjadi sesuatu yang harus dihindari. Mereka justru dengan senang hati menjadi sahabat baiknya dan mengukir kenangan yang dalam dan tak mudah dilupakannya. Karena itu Ko Aiji mengikuti pibu tersebut dengan santai. Apalagi, karena dia melihat ujung-ujungnya pibu ketiga ini akan berakhir kurang lebih sama dengan pibu ronde pertama maupun ronde kedua yang sudah lewat. Alias keduanya cenderung tidak ada yang dapat memenangkan pertarungan. Setelah melalui jurus ke-100, Tio Lian Chu kembali menggunakan ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Ki menghadapi serbuan ilmu Huk Keng Chiang, pukulan tenaga Buddha. Menghadapi rangkaian serangan susul-menyusul dari Kong Yan Yang menyerang dengan jurus Cheong Leong Ji Hei, naga sakti masuk samudera, dan disusul dengan gerakan Kian Ha Ouin Liang, hari mau muncul naga bersembunyi, dihadapi Tio Lian Chu dengan cerdik. Dia paham, jika diladani dengan kekerasan, meski belum tentu dia kalah, tetapi akan kerepotan untuk menjaga kekuatan tenaga Iwe Okangnya. Karena itu, dia kemudian kembali memilih untuk menyesuaikan dengan gerakan Hong Yan, saat mana kut dan kokoh dan saat mana lemas dan gesit. Dia menghadapinya dengan gerakan Tian Ho Tasya, sungai langit tumpah ke bawah, yang lebih mengutamakan gerakan seperti air yang terbentuk sesuai dengan wadahnya. Atau ketika Hong Yan mencecar dengan jurus-jurus selanjutnya, dia memilih satu jurus Tu Ye Ucian Hui, membalikan sayap terbang ke depan. Dengan taktik seperti itu, Tio Lian Chu jadi mampu untuk mengimbangi gerakan-gerakan dan serangan Hong Yan dan tidaklah jatuh di bawah tekanan Hong Yan. Prinsip menyerang dan bertahan dengan menyesuaikan jurus-jurus serangan lawan, semakin kuat semakin gesit dan lemas, semakin cepat semakin lincah melawan. Kero itu terbukti ampuh untuk menanggulangi menghadapi serabuan Hong Yan dan hasilnya memang benar tidak membuat Tio Lian Chu terdesak. Meski lebih banyak terserang baru merespons tetapi tetap saja Tio Lian Chu mampu menghadapi serangan-serangan Hong Yan yang berbahaya. Pertarungan mereka terus berlangsung seperti itu, dan berubah ketika kemudian akhirnya Tio Lian Chu menggunakan ilmu pedangnya. Gaya yang sedikit mirip namun diperankan secara berbeda atau secara terbalik terjadi ketika Tio Lian Chu berinisiatif menyerang mulai memasuki jurus ke-200. Tetapi sekali ini dia sudah dalam posisi menyerang dengan menggunakan ilmu pedangnya. Ko Aiji tersenyum menyaksikan bagaimana Hong Yan bertarung menggunakan ilmu yang diwariskannya kepada Hong Yan, yakni ilmu gerak Tian Liyong Pet Pian bagian pertahanan. Memang, sewaktu melatih Hong Yan, ko Aiji belum begitu memahami perbedaan bagian menyerang dan bertahan dari ilmu tersebut. Bagian menyerang baru dipahaminya pada saat-saat terakhir ketika mendalami sekali lagi ilmu Tian Liyong Pet Pian tersebut. Karena itu, bagian tersebut hanya sebagian kecil belaka yang diketahui dan diwariskannya kepada Hong Yan. Tetapi, toh tetap saja ilmu tersebut sangat ampuh dipergunakan dalam pertarungan sebagaimana ibu kali ini. Seperti ketika Hong Yan menggunakannya menghadapi ilmu pedang sung sang balik dari Ho A San Pai kali ini. Bukan hanya ko Aiji, tetapi Sialan In juga tertarik melihat bagaimana Hong yang bersilat dengan banyak bertahan, namun semua serangan pedang Tio Liyan cuma mampet dan tidak berguna banyak. Kadang terlihat ampuh, tetapi hanya dengan dua atau tiga gerakan Hong Yan, serangan yang terlihat ampuh itu tiba-tiba berubah menjadi kosong dan tak berguna. Karena meski namanya jurus pertahanan, tetapi dalam beberapa kesempatan, langkah kaki itu memberi peluang yang cukup bagi Hong Yan untuk melakukan serangan balasan. Dan ketika menyerang balik, Hong Yan menggunakan Tan Chi Sintong, ilmu yang bermanfaat bukan hanya menyerang, tetapi juga mengantisipasi serangan yang berbahaya dari Tio Liyan Chu sejak sangat awal. Memasuki jurus-jurus ke-225, keadaan kembali berubah karena Hong Yan melakukan perlawanan dengan kombinasi Pek In Ho Atsut dan Tian Liyong Pek Pian. Terutama karena Tio Liyan Chu memutuskan untuk memainkan ilmu pusakanya, Tian Tu Im Yang Gero Heng Kiam Ho Atsut. Sudah diduga Tio Liyan Chu bahwa Hong Yan akan mengeluarkan ilmu mujijat ini melawannya, karena itu dia sama sekali tidak terkejut dan sangat siap menghadapinya. Dia sendiri masih memiliki sebuah ilmu lain yang sengaja disimpan untuk digunakan dalam piburonde keduanya, yakni sebuah ilmu tongkat yang sudah digubah menjadi ilmu pedang oleh suhunya, yaitu ilmu Tian Le Xin Kuai Ho Atsut ilmu silap tongkat sakti jatuh dari langit. Ilmu ini termasuk yang ditemukan kembali isi dan rahasia utama untuk menggunakannya dalam pertarungan. Karena itu, efeknya sungguh hebat. Tetapi yang tidak diduga Tio Liyan Chu Jika Hong Yan sendiri menyiapkan kombinasi Pek In Ho Atsut dengan langkah-langkah menyerang dan langkah bertahan dari ilmu gerak mujijat Tian. Liyong Pek Pian. Karena itu, pertarungan mereka menuju jurus-jurus akhir terjadi secara sangat menarik dan sangat seru. Diawali dengan jurus Lip Pei Taisan, mencabut keluar bukit Taisan, dan juga jurus Tiang Hang Keanjit, biang lalah menutupi matahari, di mana Tio Liyan Chu menerjang sambil menyerang semua penghalang di depannya. Serangannya mengkombinasikan dua ilmu sekaligus, karena itu ada unsur memukul dan menikam serta unsur menebas yang sekaligus menerjang Hong Yan. Tetapi, Hong Yan maklum bahwa Tio Liyan Chu memang menunggu momen ini untuk mengerahkan kekuatan dan ilmu andalannya guna memperoleh kemenangan. Karena itu, dia pun sudah sangat siap. Berpikir demikian, maka Hong Yan kemudian bergerak dengan ilmu gerak andalan dan yang sejak masa kecil sudah dikuasainya, ilmu gerak Tian Liyong Pek Pian. Bukan mundur atau bergerak ke samping, dia justru memapak serangan Tio Liyan Chu dengan mengandalkan lengan mujijatnya dan kemudian menandingi serangan Tio Liyan Chu dengan dua jurus, yakni tipu silat Tian Liyong Seng Tian, naga melompat ke langit, dan juga jurus Heng Liyong Lohan San, arhal menaklukkan naga. Dia sama sekali tidak takut lengannya membentur sisi tajam pedang Tio Liyan Chu dan kemudian mendorong pedang yang memukulnya sambil menyernak balik. Hebat, karena saat itu Tio Liyan Chu sendiri konsentrasi menyerang, karena itu begitu pedangnya terusir pergi secepat kilat. Dia mengembangkan jurus Tui Chuan Mong Goat, mendorong daun jendela memandang rembulan. Dia harus melakukannya bukan hanya dengan menangkis, tetapi sekaligus memunahkan jurus menaklukkan arhat guna kembali masuk menyerang Hong Yan. Kini secara cepat, berbalik Tio Liyan Chu yang kembali menyerang, namun Hong Yan juga langsung mengantisipasi dengan mengembangkan saat itu juga sebuah jurus Im Im Liyong Tam Jiu, naga mega merentangkan cakar. Dengan tangan terbuka dia kembali memapak serangan-serangan pedang lawan dan memunahkannya dengan berani. Selanjutnya, dia bergerak dengan gerakan-gerakan pertahanan Tian Liyong Pet Pian sehingga memunahkan semua serangan Tio Liyan Chu. Memang serangan pedang Tio Liyan Chu sungguh hampuh dan amat berbahaya, tetapi dengan manis dan tepat, Hong Yan mengantisipasi dan mementahkan semua potensi bahaya dari serangan pedang itu. Pertarungan hebat mereka berlanjut hingga akhirnya mereka memasuki jurus ke 250 tanpa ada yang mampu memenangkan pertarungan. Dan ketika akhirnya pertarungan, mereka memasuki limit jurus 250, adalah Sialan In yang pada akhirnya mengingatkan mereka berdua. Hong Sute dan Tio Sumui, sudah cukup, 250 jurus sudah lewat, serunya dengan suara merdu dan penuh kekaguman. Teriakannya itu diikuti oleh melompat mundurnya Hong Yan dan Tio Liyan Chu. Terlihat jelas jika mereka berdua memang mencurahkan perhatian sepenuhnya pada jurus-jurus terakhir sehingga tidak menghitung jurus atau gerakan keberapa mereka pada saat itu. Dan Hong Yan mengakuinya dengan jujur. Astaga, aku benar-benar tidak menghitung lagi si Ye Su Chi, karena serangan Sumui benar-benar membahayakan aku. Tidak bisa membagi perhatian. Aduh, benar Su Chi, aku pun tak mampu menghitung lagi, maaf, maaf. Sudahlah, seperti ku katakan sebelumnya, tidak akan ada seorang di antara kita yang mampu saling mengalahkan. Sumui sendiri meramalkan seperti itu, jikapun ada yang mungkin kalah, itu adalah Hengka Sumui, tetapi dengan catatan engkau belum menemukan kepingan penting ilmu Hoa Sanpei. Engkau benar Su Chi, tanpa penjelasan atas ilmu dari pit-kip rahasia itu, rasanya aku tak akan mampu meladani Su Chi dan Su Heng sampai sejauh itu. Kiong Hi jika demikian Sumui, terima kasih Su Chi. Baiklah, jika tidaklah keberatan, Hong Sute dan Tio Sumui, mari kita lanjutkan dengan pandangan dan masukan kita untuk masing-masing. Kita diskusikan kelemahan dan kekurangan masing-masing hingga kita tahu dan paham, ke depan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan kita. Baik Su Chi, aku pun sudah siap, jawab Kong yang cepat mengiakan, karena dia memang sudah bersiap untuk babak pertemuan diskusi mereka selanjutnya. Aku pun siap Su Chi. Selanjutnya mereka pun mendiskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dilangsungkan cukup lama. Menjelang sore baru mereka menyelesaikan diskusi yang menarik antara mereka, diskusi memberi dan menerima. Dan pertemuan itu pun ditutup dengan Hong Yan minta diri terlebih dahulu disusul. Tio Lian Chu. Kelihatannya kedua tokoh muda itu memiliki urusan mereka masing-masing, dan karenanya memutuskan tidak menunggu lama. Entah apa yang menjadi tugas atau urusan mereka berdua untuk secepatnya turun gunung, tetapi suatu hal yang pasti, mereka masing-masing akan bertemu kembali dalam waktu yang tidak lama. Sementara itu, Sialan In masih beberapa saat menarik nafas di tempatnya dan terlihat termenung cukup lama. Seri wajahnya sungguh sulit ditafsirkan, bahkan oleh Ko Aiji yang memandangnya dari kejauhan. Ko Aiji sendiri belum beranjak pergi, dan masih tetap menunggu sampai kedua tokoh muda sakti yang tadi, Tio Lian Chu dan Hong Yan meninggalkan puncak awan melayang. Dan melihat keadaan Sialan In dia menjadi heran, karena wajah Sialan In sungguh sulit untuk dicerna apa makna tatapan kosongnya dan mengapa dia menarik nafas panjang berkali-kali. Ko Aiji sungguh tidak paham, dia tetap tidak paham meski bayangannya justru ada dalam diam dan mimpi gadis cantik yang terus menerus ditatapinya dari kejauhan itu. Keadaan Sialan In memang terlihat sendu dan kelabu, dia seperti enggan pergi dan terikat dengan sesuatu di Tionggoan, tetapi sayangnya dia harus memenuhi permintaan dan perintah subonya sesaat sebelum dia meninggalkan Lautan Selatan. Tiba-tiba Sialan In mengeluarkan suara, sejenis suara Siulan yang melayang tinggi dan mengaluh ke angkasa. Su-uu-yu-yugu yang-yong-yong-yo yang-yong-yo yang-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yong-yand. Seakan menjawab Siulan-nya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar kepakan sayap dan teriakan dari udara tak salah lagi, itu teriakan atau lontaran suara dari seekor burung. Dan jika benar itu burung, pastilah seekor burung yang sangat besar. Ko Aiji tergetar hatinya menunggu dengan perasaan heran dan takjub. Dan benar saja, tak lama kemudian dari angkasa yang tertutup awan, menyebab turun sesosok benda yang sangat besar, jauh lebih besar dari burung yang selama ini dilihat dan disaksikan Ko Aiji di Tionggoan. Ha! Seekor burung besar tanda tanya Desis Ko Aiji begitu menyaksikan bagaimana sosok yang ternyata burung besar itu perlahan-lahan turun dan kemudian tegak berdiri di hadapan Sielanin. Hebat! Burung berwarna putih bersih itu ketika berdiri di hadapan Sielanin justru terlihat masih lebih tinggi sekitar 1 meter atau mungkin lebih dibanding Sielanin ketika dia menegakkan kepalanya. Tetapi, melihat Sielanin, burung putih besar ini dengan gerak manja menundukkan kepalanya dan kemudian menyandarkan leher dan kepalanya kepada Sielanin. Sielanin rupanya tahu apa yang diinginkan burung putih besar itu, tak lama kemudian dia membelai lehernya sambil memanggil pelan. A. C. C. Tiawko, engkau merindukanku tanda tanya bisiknya yang dapat didengar lirih oleh Ko Aiji yang bersembunyi di tempat yang cukup aman itu. Seakan mengerti oleh bisikan Sielanin, burung raja wali besar itu kembali mendekatkan kepala dan juga lehernya untuk dibelai dan dipeluk oleh Sielanin. Dan beberapa saat kemudian dia pun membungkuk di depan Sielanin yang kemudian melompat ke punggungnya. Dan sekejap kemudian, burung besar bersama Sielanin menghilang di angkasa dan saat yang sama Ko Aiji keluar dari persembunyiannya sambil memandang ke angkasa dengan sangat takjubnya. A. C. 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 Ini rupanya yang dimaksudkan N. C. C. Y. Dengan tunggangan milik subonya, sungguh besar burung itu, dan sungguh hebat tunggangan seperti itu, bisik lirih Ko Aiji sambil memandangi penuh takjub ke angkasa meskipun dia tidak lagi dapat melihat keberadaan burung dan gadis itu yang sudah terbang menuju ke lautan selatan. Masih berapa lama Ko Aiji berdiri di sana, terutama berusaha mencerna apa maksud dan apa yang berada di pikiran Sielanin ketika tetap macu menerawang dan terlihat aneh itu tanda tanya sampai kemudian dia sadar kembali sepenuhnya, dan tak lama kemudian melesat pergi mengejar kemana Hong Yan melenyapkan dirinya. Ada dua kabar besar yang sama-sama menghentak dan membuat rimba persilatan mendadak bukan hanya penuh warna, tetapi menjadi sangat menyeramkan dan sangat menegangkan. Yang pertama ialah kabar besar tentang pembantaian Kaipang di Gunung Kauwetsan yang menyebabkan terbunuhnya Pang Chu Kaipang Wan Kiam Chu dan Ho Pang Chu Pek Isinkai. Kabar ini bukan hanya menyentak, tetapi menakutkan banyak orang. Memang benar, Kaipang dengan cepat mendapatkan seorang Pang Chu baru dalam diri tokoh besar bernama Tek Ui Isinkai. Tokoh Kaipang yang baru munculkan diri kembali setelah sekian lama menghilang dan bahkan semakin sakti. Jauh melebih kemampuannya sebelum dia menghilang beberama tahun lamanya. Bahkan konon, kepandainya sekarang sudah jauh melampaui kehebatan Pang Chu Kaipang, meski sebelumnya mereka nyaris setanding. Tetapi, bagaimanapun kabar pembantaian yang menewaskan pucuk pimpinan sebuah perkumpulan sebesar Kaipang, ditambah dengan 200 murid atau anggotanya, tetap sebuah kabar besar yang sangat menyentak. Malah dianggap sebagai pukulan telak kepada golongan pendekar atau aliran putih, karena Kaipang adalah salah satu kelompok aliran itu. Kira-kira pemikiran banyak orang seperti ini, Kaipang saja yang memiliki anggota yang demikian besar, ratusan ribu orang dan dengan tokoh-tokoh hebat yang banyak mereka punya, dapat dihancurkan dengan mudah dalam semalam, apalagi kita yang kecil-kecil titik. Sebuah pemikiran yang tidak keliru dan membuat banyak perguruan dan partai menjadi was-was. Apalagi karena bersamaan dengan bencana di Kaipang itu, juga beredar kabar bahwa perkuta Lode JIN turut bermain di sana, entah muridnya, keturunannya atau pewarisnya. Entahlah, belum ada yang dapat menjawabnya pasti. Bahkan kabar itu muncul langsung dari tokoh-tokoh utama Kaipang sesuai pesan terakhir Pangcu yang terbunuh, Wan Kiam Chiu yang menyebut nama itu sesaat sebelum ajal menjemputnya. Kabar kedua yang tidak kurang heboh dan seperti membenarkan dan menegaskan satu bahaya baru sudah muncul, datang dari daerah Pek Insan Ada apa gerangan dengan gunung Pek Insan itu? Di Pek Insan terdapat satu perguruan agama yang dulu agak patriotis tetapi belakangan mulai kehilangan orientasinya dan menjadi sarang tokoh sesat. Sudah lebih dari 10 tahun, belakangan, Pek Lian Pei yang dipimpin oleh Pek Bin Hoesyo sebagai Kau Chu, dan mereka menghadirkan cukup banyak bencana bagi masyarakat sekitarnya. Kau Eiji dan kedua kawannya adalah contoh anak-anak yang diculik untuk kebutuhan latihan ilmu sesat Kau Chu sesat dari Pek Lian Pei tersebut. Kau Chu itu kabarnya memang sedang melatih sejenis iwakang sesat yang bernama Pek Tok Chianglek, tenaga dalam tinju beracun, namun kelihatannya ilmu itu sudah matang dilatih setelah berlalu 10 tahun lebih. Tetapi, meskipun demikian, bukanlah tentang Pek Lian Pei yang mendatangkan perasaan seram dan maut bagi banyak tokoh persilatan Tionggoan. Karena Pek Lian Pei masih belum dianggap bahaya yang cukup serius. Yang dianggap serius adalah munculnya tokoh bernama Butek Sungong, Raja Malaikat Tanpa Tanding, yang menurut kabar dari Kaipang, masih ada hubungan erat dengan Pekut Lojin. Dan tokoh inilah yang membantai dan menghancurkan markas kedua Kaipang di Kauwetsan dan sekaligus membunuh Pangcu sertau Pangcu Kaipang di sana. Selain itu, juga membunuh dan membantai 200 anak buah Kaipang sekaligus dalam semalam. Dan, Bu Tek Sungong, yang sekarang bermarkas di Pek Lian Pei dan kemudian mengumumkan berdirinya sebuah perguruan silat baru dengan nama yang bukan main sombongnya, yaitu Bu Tek Sung Pei, Partai Malaikat Tanpa Tanding. Dan mudah ditebak bahwa yang menjadi ketuanya sudah pasti adalah Bu Tek Sungong, Raja Malaikat Tanpa Tanding, itu sendiri. Menurut kabar, dalam waktu beberapa tahun terakhir, Pek Lian Pei memang dilaporkan sedang membangun markas baru yang sangat megah dan bahkan amat luar biasa besarnya. Dan rupanya, pembangunan tersebut adalah persiapan untuk mengumumkan berdirinya Bu Tek Sung Pei. Dan entah mengapa mereka baru mengumumkan kabar menyentak itu setelah menunggu cukup lama. Bukan pengumuman berdirinya Bu Tek Sung Pei yang membuat banyak orang menjadi sedemikian tegang dan pusing. Justru ambisi dan tujuan Bu Tek Sung Pei yang secara langsung diumumkan Bu Tek Sungong sebagai ketua Bu Tek Sung Pei yang menggetarkan. Bu Tek Sungong dengan sangat sombongnya membuat pengumuman yang sangat menghebohkan itu pada saat mengumumkan berdirinya Bu Tek Sung Pei. Dia mengumumkannya setelah kurang lebih 15 hari menghancurkan Kepang di Kawet San, dan tepat pada hari mereka mengumumkan dan mendirikan Bu Tek Sung Pei. Isi pengumumannya adalah, seluruh tanpa kecuali, partai persilatan dan perguruan silat di Tionggoan, harus segera datang untuk menaklukkan diri ke Pak Insan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pengumuman. Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka setiap perguruan dan partai yang enggan dan memutuskan tidak datang menaklukkan diri di Pak Insan akan dianggap musuh. Karenanya akan segera diserbu dan langsung dilenyapkan dari permukaan bumi sampai ke akar-akarnya. Dan setahun dari pengumuman, Bu Tek Sungong kemudian akan diumumkan dan sekaligus ditetapkan sebagai BNGCU Rimba Persilatan Tionggoan. Luar biasa akibatnya. Dunia persilatan heboh dan geger. Banyak orang bertanya-tanya, siapa gerangan Bu Tek Sungong yang demikian gila dan demikian berani untuk menaklukkan semua partai persilatan di Tionggoan? Apa dan bagaimana gerangan hubungannya dengan pekut lojin yang menghadirkan badai dan perhara besar pada kurang lebih 30 tahun silam? Sayang tanda tanya dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah terjawab. Belum ada yang mampu dan sanggup memperoleh jawaban pasti atas sejumlah tanda tanya itu. Karena itu, banyak orang jadi mulai merabah-rabah dan mulai berspekulasi tentang siapa sebenarnya tokoh yang demikian berani itu. Ada yang kemudian menyebutkan bahwa dia adalah pewaris pekut lojin, ada pula yang menyebutnya anak pekut lojin, ada yang menyebut saudara. Seperguruan dari tokoh sesat yang maha hebat puluhan tahun silam itu. Tetapi yang sudah jelas dan pasti adalah, akibat dari pengumuman itu sungguh sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, banyak sekali perkumpulan dan tokoh-tokoh sesat yang dengan rela hati kemudian datang dan bergabung ke pek insan dan memperkuat Butek Sengpei. Harus dicatat, sudah cukup lama atau bahkan teramat lama tokoh-tokoh aliran sesat menantikan bangkitnya seorang tokoh baru sekuat dan sehebat atau jika bisa, lebih hebat dari pekut lojin. Tokoh aliran sesat terakhir yang demikian hebat dan cerdik meskipun akhirnya gagal dan bunuh diri kuirang lebih 30 tahun silam. Dan kehadiran Butek Sengong bagaikan menjadi obat pelipur lara atas kerinduan mereka untuk kembali memiliki pemimpin yang hebat dan berani untuk adu kepandayan dan kecerdikan dengan-dengan aliran putih. Tidak mengherankan jika dalam jangka waktu yang cukup pendek, Butek Sengpei menjadi sebuah perguruan dengan jumlah yang mencapai angka lebih dari tahun 5 ribuan. Perkinsan dengan segera berubah wajah menjadi sangat ramai, dan untuk mencapai gunung itu menjadi teramat sangat sulit karena penjagaan sudah dilakukan sejak masih di kaki gunung. Padahal, pusat partai itu berada cukup jauh di puncak sebelah barat Perkinsan tetapi sekarang, di mana-mana di gunung itu, di seluruh penjuru untuk menuju puncak, selalu ada penjagaan yang sangat ketat atas. Akibat penjagaan ketat di semua titik masuk menuju puncak Perkinsan, gunung itu sontak menjadi ramai dan tidak mudah didaki lagi. Siapapun yang ingin menuju puncak, harus melaporkan keperluan, identitas serta siapa yang ingin ditemui di puncak gunung Perkinsan mereka yang memiliki urusan sepele, sering ditolak naik. Berita dan kabar menggemparkan ini sudah tentu sampai ke perguruan-perguruan silat lainnya, termasuk aliran-aliran putih dan kaum pendekar. Baik Xiao Lim Siyie, Butong Pei, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Tian San Pei, Kai Pang dan perguruan para pendekar lainnya sudah menerima berita itu. Termasuk ultimatum yang menggegerkan agar setiap perguruan silat segera mengiring utusan untuk menyatakan takluk serta menerima kepemimpinan Butek Seng Pei atas dunia persilatan Tionggoan. Berita seperti itu sebetulnya sama saja dengan satu tantangan langsung dan satu tantangan terbuka terhadap kaum pendekar. Dan oleh karena itu, pertemuan dalam rangka hari ulang tahun Hoa Sin Kok atau Hoa Po Chu menjadi arna yang sangat penting sekaligus menegangkan. Karena acara para pendekar itu berjarak hanya sekitar satu bulan dari pengumuman besar di Perkinsan dan banyak yang menduga, hal tersebut memang secara sengaja dilakukan untuk menantang secara terbuka kaum pendekar. Yang kemudian terjadi menjelang pertemuan di acara Hoa Po Chu adalah, beberapa perguruan silat tanggung memilih untuk membubarkan diri dan bergabung dengan yang lebih besar. Sementara yang sedikit lebih besar, juga ada yang menggabungkan diri satu dengan yang lain, dan bahkan ada yang tiba-tiba lenyap alias menyembunyikan diri untuk sementara. Mengapa semua terkena kampanye dan informasi yang dengan sengaja disebarkan, bahwa pembantaian 200 lebih anak buah Kaipang di Kawitsan adalah pengumuman tak resmi tampilnya Butek Sengpei? Dan jika Kaipang yang begitu besar dan jaya saja sampai ambruk, apalagi perguruan silat kecil dan tanggung yang tidak sehebat Kaipang? Bukankah adalah jauh lebih baik dan bijaksana untuk mengundurkan diri dan bersembunyi? Tapi, tentu banyak juga perguruan besar yang tetap tabah dan berani karena menyangkut reputasi dan nama baik. Boleh dibilang informasi seperti itu memang benar-benar ampuh. Tetapi, masalah bukan hanya dihadapi oleh perguruan silat, karena para pendekar pengelana pun juga menerima ultimatum. Yang sama, bergabung menjadi satu dengan Butek Sengpei atau dibunuh. Bergabung berarti menyetujui cita-cita Butek Sengpei untuk menyatu dan menguasai dunia persilatan dan diberi imbalan kedudukan sesuai dengan syarat dan kemampuan yang bersangkutan. Bahkan, kabar lain menyebutkan, banyak tokoh-tokoh sesat yang sudah lama pensiun kini muncul kembali di Perkinsan dan sudah memperkuat Butek Sengpei. Sudah cukup? Masih belum, karena konon banyak tokoh sesat dari luar daerah, bahkan dari Tibet, Tiantok, Nepal termasuk yang malah paling banyak adalah jago-jago asal Mongol yang ikut bergabung memperkuat Butek Sengpei. Tidak heran jika banyak perguruan kecil yang kemudian lebih memilih untuk bersembunyi dan melenyapkan diri untuk menjaga keselamatan murid-murid mereka dari amukan Butek Sengpei. Pendeknya, akibat dari teror Butek Sengpei ini benar-benar mengegerkan dunia persilatan. Masih dua minggu pelaksanaan perayaan hari ulang tahun pun Lut Kiamke, jago pedang pengejar Guntur, Hou Sengkok yang ke-75. Tetapi keramaian sudah seperti pada hari puncaknya di kota Ayaen. Penginapan dan hotel sudah penuh disewa banyak tamu yang berasal dari seluruh penjuru. Sudah teramat sulit menemukan hotel ataupun penginapan bagi mereka yang baru. Datang pada hari-hari mendekati hari puncak perayaan hari ulang tahun Hou Pocu. Jangankan di hotel dan penginapan, bahkan pun di benteng keluarga Hou sendiri pun sudah banyak tokoh-tokoh dunia persilatan yang datang lebih dini berkumpul di sana. Termasuk Pangcu Kaipang, Tekui Kaipang yang sudah tiba jauh-jauh hari karena memang ada persoalan penting yang diajukannya dan didiskusikan berbareng dengan Hou Sengkok. Tidak mengherankan, karena memang, Hou Sengkok, langsung atau tidak langsung memang dipandang sebagai pemimpin dunia persilatan Tionggoan dewasa ini. Sudah beberapa hari terakhir Tekui Sengkai bersama dengan Hou Sengkok dan putranya Petiu Tian Chun, Jago Pedang Pengejar Guntur, Hou Seng Tiong serta istrinya Ho Asan Sianli, Dewi dari Ho Asan Pai, Khao Sianlian, dan juga beberapa tokoh berdiskusi. Mereka sempat ingin menunda atau mengundurkan acara perayaan, namun sayangnya acaranya sendiri, perayaan hari ulang tahun ke-65, memang sudah dirancang jauh-jauh hari. Dan juga, dirancang tanpa mengantisipasi dan mengetahui jika ternyata Butek Seng Pai akan memulai gerakan mereka secara terbuka dari Gunung Pet Insan karena itu, tidak cukup waktu dan sudah tidak mungkin lagi untuk menarik undangan yang sudah dikirimkan meskipun resikonya sangatlah besar. Mereka sangat sadar, bukan tidak mungkin anak buah Butek Seng Pai akan cari perkara di perayaan dan hari besar yang memang akan banyak dihadiri tokoh Keng Ong? Tetapi, bagaimanapun tokoh-tokoh aliran putih wajib menjaga jati diri, reputasi dan tidak boleh takut sebelum bertemu dengan Butek Sengong sekalipun. Hari itu, masih dua minggu terentang dari acara puncak, di meja pertemuan, Hau Seng Kok sedang membahas keadaan terakhir bersama dengan tokoh-tokoh aliran putih lainnya. Terlihat kehadiran Tek Ui Seng Kai, pengemis sakti tongkat kuning, yang sudah menjadi Pang Chu Kai Pang terakhir. Kemudian bersama mereka berdua, terlihat juga hadir Hau Seng Tiong, putra Sulung Ho Po Chu yang sudah berusia 50 tahunan namun tidak terlihat kehadiran istrinya bersama mereka. Selain itu, masih juga ada dua, dua, orang tokoh hebat yang sudah selama hampir sebulan menginap di benteng keluarga Hau setelah terus-menerus gagal untuk bertemu dan membujuk seorang kawan mereka yang tersesat. Mereka berdua adalah tokoh-tokoh besar yang kedudukan mereka di dunia persilatan sesungguhnya sudah sangat tinggi. Mereka lah yang terkenal dengan nama Tionggoan S.U.K.O.I.Y., empat tokoh aneh Tionggoan, tokoh-tokoh besar yang kedudukan mereka hanya setingkat di bawah Dewa Persilatan Tionggoan. Dapat dibayangkan kehebatan mereka. Dua orang tersebut yang adalah anggota Tionggoan S.U.K.O.I., yakni Tse Patian Pak, penguasa Tunggal Langit Utara, Bu Bin An dan Si Bun Sin Kiam Jiu, tangan pedang sakti dari pintu barat, Lim Ki Ching. Selain mereka berdua ada seorang lagi yang sesungguhnya adalah bekas tokoh sesat yang tidak kurang sakti dan hebatnya dibandingkan dengan Bu Bin An dan Lim Ki Ching, yakni saudara angkat Hu Sin Kok, seorang tokoh bernama Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Sam Kun. Sejak usainya pertumpahan darah yang membuat Pak Kut Lo Jin bunuh diri, Sam Kun mengikuti Hu Sin Kok dan menjadi kakak angkat Seng Po Chu. Sejak saat itu, untuk semua urusan dunia persilatan, Sam Kun pasti akan berada di belakang Hu Sin Kok dan mendukungnya, apapun keputusan itu. Tionggoan Suko Ai sendiri sebetulnya terdiri dari empat orang, di mana salah satunya adalah Sam Kun yang tinggal di pantai laut selatan. Tetapi, sejak dia dikalahkan oleh Lim Hei Sini yang bertempat tinggal di laut selatan, dia pun menanggalkan posisi di selatan dan meninggalkannya untuk Lim Hei Sini. Padahal, sesungguhnya, Lim Hei Sini masih berusia lebih tua. Dibandingkan Tionggoan Suko Ai, masih ada jarak hampir 15 tahun lebih tua. Tetapi, meski tidak menerima, Lim Hei Sini sendiri tidak pernah menolak berada dalam Tionggoan Suko Ai, dan dianggap sebagai tokoh tertua dan terhebat di antara mereka berempat. Selain itu, Sam Kun sudah meninggalkan pos di selatan dan memilih tinggal bersama Hu Sin Kok. Itulah sebabnya, praktis pos selatan berada di antara ada dan tidak ada. Disebutkan tidak ada, padahal ada Lim Hei Sini yang berkedudukan di sana, disebut ada, Lim Hei Sini nyaris tidak pernah berada bersama dengan tiga tokoh lainnya. Urut-urutan Tionggoan Suko Ai berdasarkan kehebatan mereka adalah, Lim Hei Sini di pos selatan, disusul dengan kakek tua dari lautan timur, Tung Haid bernama Siu Picong. Tokoh yang memiliki pos di timur ini memiliki julukan keren, Jian Bun Kiam Chiang, telapak tangan emas pembabat nyawa. Kemudian dia disusul dengan tokoh yang menduduki pos utara, yakni seorang tokoh besar bernama Tseu Patian Pak, penguasa Tunggal Langit Utara, Bu Bin An dan terakhir tokoh di pos barat adalah Si Bun Sin Kiam Jiu, tangan pedang sakti dari pintu barat, Lim Kiching. Sesungguhnya tokoh yang menduduki pintu selatan, memiliki kemampuan yang mengatasi ketiga tokoh di pos lainnya, dan mereka berempat tahu belaka soal itu. Sementara selain Rahib Selatan, ketiga tokoh lainnya relatif. Seimbang kepandainya, dan karena itulah maka ketiga tokoh lain selalu menghormati dan memandang Rahib Selatan sebagai pemimpin mereka. Selain mereka berlima, juga nampak di dalam ruangan adalah tokoh Syaulim Sye, yakni Hoasyo dari Angkatan Hoat, yakni Hoat Kek Hoasyo yang sekarang adalah wakil C.I. Ang Bujin dan hadir mewakili pihak Syaulim Sye. Dan dua orang tokoh lainnya dari Hoasan Pei yakni Tian Lui Sian Seng, Chuan Gelede Langit, Yap Eng Cheng bersama istrinya Kiyang Chui Lon, Pek Hoat Yap, Kupu-Kupu Seratus Bunga. Sepasang suai istri yang sudah berusia 50 tahunan ini adalah tokoh-tokoh utama Hoasan Pei saat ini dan baru tiba sore harinya langsung dari Hoasan Pei. Meski masih lelah, tetapi keduanya bersedia menghadiri undangan khusus Hu Po Chu. Dan tokoh terakhir yang juga belum lama tiba berasal dari Butong Pei, yang tiba dengan didampingi lima pendeta agamatu lainnya, yakni tokoh bernama Pou Chi Sui Beng, Jari Sakti Penghancur Nyawa, Siang Kuan Kiambu. Sebetulnya, sampai sebelum berita kehadiran Butek Sungong dan Butek Seng Pei, Butong Pei masih sedang menutup diri, dan bahkan masih terus menutup diri. Tetapi begitu mendengar berita dan ancaman dari Butek Seng Pei, mereka pun akhirnya meminta salah seorang tokoh pendekar besar yang mereka miliki, Siang Kuan Kiambu, untuk mewakili Butong Pei. Mereka sadar sepenuhnya bahwa meski menutup diri, tetapi Butong Pei pasti akan tetap disasar dan menjadi target dari Butek Seng Pei. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengutus salah seorang tokoh mereka untuk menghadiri acara ulang tahun Ho Po Chu. Sebetulnya, tokoh berusia 48 tahun ini adalah tokoh termasyur dari Butong Pei, bahkan tokoh Butong Pei dengan kepandaian paling hebat dewasa ini. Tetapi memang, tempat tinggal dan rumahnya tidak tetap karena dia adalah tokoh pengelana yang senang berkelana dan terus berpindah tempat. Singkatnya, dia adalah seorang pengelana dan pencipta ilmu silat yang mampu menguasai ilmu silat Butong Pei hingga tingkat tertinggi. Mereka bersembilan ini nampaknya sedang membicarakan urusan yang sangat penting dan mendesak. Dan memang begitulah keadaannya. Adalah Husin Kok yang secara langsung memimpin pertemuan tersebut. Cui sekalian setelah kejadian dan berita mengembirakan dari Hoa San Pei, dan juga berita bencana dari Kau Witsan, kita semua paham, dengan berdirinya Butek Seng Pei, maka jelas sekali giliran kita masing-masing akan segera tiba. Bukan tidak mungkin mereka akan memergunakan kesempatan perayaan ulang tahun lohu untuk menyerbu kita di sini. Karena bukankah dalam waktu dekat sesuai dengan janji mereka bahwa barang siapa yang tidak tunduk akan mendapatkan hukumannya. Tanda tanya. Dugaan lohu, perayaan ulang tahun nanti sudah pasti akan dihadiri utusan atau bahkan tokoh mereka untuk membuat keributan di sini. Tetapi, meskipun mereka berpikiran demikian, lohu tidak mungkin untuk mundur lagi, karena waktu sudah terlampau terlambat untuk melakukannya. Para undangan sudah sedang dalam perjalanan menuju Kota Yanin, bahkan, menurut anak buahku, tidak ada lagi hotel dan penginapan yang kosong di Kota Yanin. Karena itu, sudah terlampau terlambat untuk mengumumkan penundaan atau pembatalan acara. Yang mungkin masih dapat kita lakukan adalah memikirkan bagaimana menghadapi komplotan yang nyaris dipastikan akan bertamu meski tidak diundang. Dan jika sudah demikian, tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka akan tinggal diam dan tidak akan melakukan keributan. Semua yang hadir paham belaka bahwa apa yang diungkapkan oleh Ho Po Chu atau Ho Sin Kok benar belaka. Karena itu, mereka terdiam dan berpikir masing-masing, apakah gerangan yang dapat diusulkan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang terbentang di depan mati mereka semua. Beberapa saat mereka semua terdiam, sampai akhirnya teku isin ke yang menjadi Pang Chu Kai Pang berkata dengan suara dalam dan dengan wajah sangat serius. Ho Po Chu, dewasa ini yang dianggap sebagai pemimpin atau Beng Chu tidak resmi dunia persilatan adalah Ho Po Chu. Jika Ho Po Chu mengeluarkan perintah agar masing-masing perguruan mengirimkan orang terbaik mereka untuk datang ke Yae dan khususnya ke Benteng Keluarga Hu untuk membahas ancaman Butek Sengpei, maka ini akan menjadi salah satu pilihan. Dengan dukungan seluruh pengantar surat dan kurir serta kekuatan Kai Pang yang banyak berada di sekitar Yae In, maka Lohu amat yakin bahwa sebagian besar perguruan besar masih akan sempat untuk mendapatkan undangan tersebut. Apalagi jika memang Ho Po Chu sampai memutuskan menggunakan panggilan dan bukan undangan. Mendengar usulan Tegui Sinkai, Hou Sinkot yang sudah berusia cukup lanjut, sudah 75 tahun memandangnya sambil tersenyum dan cepat berkata. Pilihan itu sudah Lohu pikirkan berkali-kali Pang Chu tetapi, itu berarti sama dengan kita menabuh genderang perang melawan Butek Sengpei. Dan bisa Lohu pastikan, mereka yang menuju ke kota Yae In akan menghadapi ancaman pembantayan oleh orang-orang Butek Sengpei. Hal ini yang membuat Lohu risau dan takut untuk segera memutuskannya, karena resikonya cukup berat. Selain itu, pihak kita belum cukup siap untuk melakukan perlawanan terbuka menghadapi mereka yang semakin hari semakin besar dan semakin banyak jumlahnya. Apakah dengan demikian Hou Po Chu memutuskan untuk menunggu mereka semakin besar dan semakin banyak korban yang jatuh baru akan memulai upaya untuk melawan dan memberangus teror kawanan yang tidak bertanggung jawab itu? Tanda tanya-tanya Tegui Sinkai dengan wajah penuh rasa penasaran. Tidak juga demikian Pang Chu, tetapi kita butuh persiapan dan percakapan yang disetujui bersama, sehingga ketika kita memutuskan melakukan perlawanan dan juga penyerangan, semua kita sudah siap. Yang masih belum cukup kuat, lebih baik untuk bersembunyi sementara waktu, yang cukup siap, mari berkumpul segera untuk memulai memikirkan kera, terbaik memukul musuh. Ingat, sebelumnya mereka bergerak secara menggelap, tetapi sekarang mereka merasa sudah cukup kuat dan berani untuk bicara dan bertindak secara lebih terang-terangan. Lohou menduga, mereka pasti memiliki tiang penyangga yang hebat dan belum bisa kita ketahui siapa, jika benar. Menurut Pang Chu bahwa gerakan ini ada kaitannya dengan Pek Kutlo Jin, maka kita harus lebih sabar dan lebih huas pada lagi, dan harus lebih siap lagi. Begitu Ho Po Chu menyelesaikan perkataannya, Tupatian Pak, penguasa Tunggal Langit Utara, Bubinan, sudah segera menyambungnya. Lohou sependapat dengan Ho Po Chu, selama beberapa bulan terakhir kami bertiga dengan si Bun Sin Kiam Jiu, Tangan Pedang Sakti dari Pintu Barat, Lim Kiching dan juga Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Sem Kun, banyak menyelidiki pergerakan mereka. Salah seorang sahabat kami Jian Bun Kim Chiang, telapak tangan emas pembabat nyawa, Siu Pichong, tokoh lautan timur entah mengapa berada bersama dengan komplotan itu. Dan sesungguhnya, kekuatan mereka jika mau kami sebutkan, berada di luar perkiraan kita semua. Tokoh sahabat Siu Pichong saja ada beberapa orang, tetapi, tokoh di atasnya juga ada meski belum kami selidiki. Dan itu bisa berarti, tokoh utama mereka bahkan setingkat atau di atas kemampuan pekut lojin pada masa lalu. Beruntung ada seorang tokoh aneh yang datang dan lalu mengobrak abrik semua rencana mereka untuk menguasai Siu Lim Si Ye, selain kedatangan murid dari Lem Hei Sini. Tetapi, dari penyelidikan kami, tokoh utama mereka yang masih sedang berlatih pada 2,3 bulan sebelumnya, kelihatannya. Sudah munculkan diri di Kaipang dan karena itu mereka sudah siap. Perkembangan keanggotaan mereka juga sangat pesat. Banyak tokoh sesat yang menggabungkan diri dengan kekuatan baru yang menyebut diri sebagai Butek Sengpe ini. Ah, sesungguhnya bukanlah Lohu tidak menyadarinya sama sekali. Laporan anak murid Kaipang menyebutkan, ada banyak tokoh hebat dan mujijat yang sudah mengundurkan diri turun gunung dan menuju Perkinsan entah siapa saja mereka, tetapi rata-rata tokoh tua dan sudah menghilang puluhan tahun silam. Belum lagi tokoh hebat lainnya yang berasal dari luar daerah, seperti dari Tibet, Tiantok, Nepal dan juga dari daerah Mongol selain daerah luar perbatasan. Kekuatan mereka akan terus bertambah-tambah dari waktu ke waktu, jika kita terlambat, maka kekuatan mereka akan susah untuk dilawan pada saatnya nanti. Tetapi, ini hanya lontaran ide Lohu saja, bagaimana kita mengatur perlawanan dan menggedor mereka, biar Lohu tunduk di bawah perintah Ho Pocu saja. Hahaha, Pangcu, Engka selalu sungguh pandai merendahkan diri dengan menempelkan emas di mukaku, kendati, jika Lohu tanpa bantuan dan dukungan Kaipang sejak. Dahulu, bagaimana bisa Lohu menanamkan pengaruh dan beroleh kasih sayang kawan-kawan dunia persilatan tanda tanya. Ho Pocu menyambut sambil tertawa. Kalimat dan tawah Ho Sinkok atau Ho Pocu meski sangat singkat dan sederhana, tetapi membayangkan dan menggambarkan kualitas dirinya. Dia mungkin atau memang, tidak memiliki kepandayan tertinggi dan terhebat, tetapi jelas, tokoh ini memiliki wawasan yang luas dan mampu mengatur banyak tokoh hebat untuk bekerja bersama. Dalam hal kecerdikan, dia memang cemerlang. Ho Pocu, jika diizinkan, Lohu ingin ikut berbicara, tiba-tiba orang yang berada di samping kanan Ho Pocu, tokoh yang dikenal dengan nama Sam Kun, bekas tokoh sesat yang kini mengabdi kepada Ho Pocu angkat bicara. Hahaha tentu saja engkau dapat atau malah harus ikut bicara Sam Hengte, apa yang ingin engkau kemukakan tanda tanya berkata Ho Pocu sambil tersenyum hangat dan memandang Sam Kun di sampingnya. Meski sebenarnya, sambil berbicara dia tertegun, karena teramat jarang saudara angkatnya ini berani angkat bicara dalam pertemuan seperti yang sedang dipimpinnya saat ini. Ada apakah gerangan tanda tanya-tanya Ho Pocu dalam hati, namun di wajahnya tetap tersenyum ramah. Sudah beberapa lama Lohu menemani kedua sahabat dari Tionggoan Sukoai. Tapi sebenarnya selain melacak pergerakan utusan pencabut nyawa yang dipimpin beberapa tokoh berkerudung berkepandaian mujijat yang malah nyaris tidak di bawah kepandaian kami bertiga, Lohu juga sedang berusaha keras untuk membuktikan hal lain. Sesungguhnya, tiada orang lain yang tahu dan paham, kecuali satu atau dua orang melaka. Sangat kebetulan bahwa Almarhum Suhu adalah seorang tokoh susat yang mengenali sedikit rahasia dari perguruan Pekut Lojin yang tidak diketahui orang banyak. Perjalananku bersama kedua sahabat ini, sambil matanya memandang Lin Kicing dan Bu Binan, salah satunya untuk membuktikan jejak tokoh yang masih ada hubungan dekat dengan Pekut Lojin. Tetapi, jelas kami tidak dapat menemukan Pekut Lojin yang sudah Almarhum, tetapi kami bertiga teramat sangat kaget, karena lawan di pihak mereka memiliki banyak tokoh hebat dan mujijat yang bahkan hanya tipis di bawah kemampuan Pekut Lojin 30 tahun silam. Dan satu hal penting yang menjadi misiku tadi adalah, karena menurut Suhu dahulu, Pekut Lojin masih memiliki seorang sute yang juga sangat pandai dan sangat berbakat, hanya, sayang sekali, selama beberapa bulan berusaha mencari jejaknya, tetap saja tak dapat kutemukan. Jika benar ada sute Pekut Lojin yang menurut Suhu sama pintar dan berbakatnya. Dengan Pekut Lojin, maka Butek Sengpei sekali ini, kelihatannya ada hubung dengan Pekut Lojin, setidaknya dengan perguruannya. Ha, benarkah perkataanmu itu Semhengte? Tandatanya bukan main terkejutnya Ho Po Chu, dan juga semua yang hadir pada saat itu. Tentu semua sangat paham sampai di mana kehebatan seorang Pekut Lojin. Dan hanya karena ada seorang tokoh tua yang mujijat sajalah maka Pekut Lojin akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukan hingga kemudian bunuh diri. Jika memang benar masih-masih ada seorang adik seperguruannya dan bahkan sehebat dan seberbakat dia, maka bisa dipastikan dunia persilatan memang bakal kembali sangat guncang. Maka menjadi wajar jika semua yang hadir dalam ruangan itu bahkan juga termasuk Tek Ui Sinkai, terperangah dan kaget setengah mati dengan info itu. Tidak salah lagi, kalimat suhu masih kuingat jelas sewaktu dia menjelang ajal karena bertarung hebat dengan Buteh Wasiu. Saudara seperguruan Pekut Lojin ada dua orang di urutan atas Pekut Lojin, atau Dung Heng Su Hengnya, tetapi kedua-duanya kurang waras dan karena itu akhirnya dikurung sendiri oleh suhu Pekut Lojin. Konon, dibutuhkan kecerdasan dan bakat yang amat istimewa untuk menguasai ilmu perguruan mereka tersebut. Dan hanya Perkut Lojin dan Sute-nya yang mampu menguasainya dengan sangat baik. Dan sampai berakhir hidup Perkut Lojin, Sute-nya tidak pernah munculkan dirinya, dan bukan tidak mungkin tokoh yang mengganas sekali ini adalah Sute yang dimaksud itu. A-cah-cah-cah, jika Sute Perkut Lojin sehebat dan sepintar Perkut Lojin sendiri, maka alamat pergolakan besar akan kita hadapi dalam waktu-waktu ke depan. A-cah-cah-cah-cah, padahal menemukan tiga tokoh dewa sudah sangat sulit, apalagi menemukan tokoh mujijat yang dahulu mamu mengalahkan Perkut Lojin. Kelihatannya musuh kita sekali ini, malah lebih hebat dari musuh terdahulu, Perkut Lojin pada masa 30 tahun silam dia menggana, terdengar hu pocu menggumam yang dapat didengar semua orang yang hadir dengan jelas. Ayah Anda, jika memang sangat perlu, biarlah besok Tiongji turun gunung untuk coba mencari suhu, siapa tahu dengan bantuan suhu kita dapat menemukan jejak dari Lem Hei sini dan juga Tian Hoa Tosu. Bisa jauh lebih lagi jika dapat menemukan jejak dari manusia mujijat yang mampu mengalahkan dan meruntuhkan kesombongan Perkut Lojin 30 tahun silam, terdengar hu sin tiong, putra dari hu pocu, yang duduk di sebelah kiri ayahnya ikut angkat bicara. Mendengar kalimatnya, hu pocu sekilas memandang teku i sin kai, karena hanya mereka berdua yang tahu jelas siapa tokoh yang mengalahkan Perkut Lojin 30 tahun silam. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali mereka berdua dan ketiga manusia Dewa Tionggoan yang mengundang tokoh itu untuk ikut turun tangan. Dan tokoh itu secara kebetulan adalah suhu dari teku i sin kai yang sudah lama bertapa. HMMMM, engkau sabarlah sebentar Tiongji, kita masih harus berusaha untuk menemukan jalan terbaik untuk melaksanakan upacara peringatan ulang tahun ayahmu dan sementara urusan lain, akan kita putuskan kelak. Baik ayah, tetapi, perkataan teku i pangcu memang benar, jika kita memberi mereka banyak waktu, maka korban akan semakin banyak dan kekuatan mereka pun akan semakin sulit untuk dapat kita lawan. Hu pocu, apakah hengka sudah punya perencanaan yang matang untuk menghadapi persoalan yang mendesak ini? Kurasa usulan teku i pangcu dan anakmu Hsin Tiong sangat masuk akal. Cuma saja, berdasarkan pengalaman, biasanya engkau memiliki perhitungan tersendiri yang jarang meleset menghadapi keadaan seperti yang sedang terjadi belakangan ini. Terdengar si Bunshin Kiam Jiyu, tangan pedang sakti dari pintu barat, Lim Kiching juga ikut angkat bicara. Amitabha, benar sekali. Pinto sendiri merasa amat yakin dan percaya dengan perhitungan hu pocu, meskipun sulit untuk awalnya meyakininya, bahkan hoat kek hwesyo sendiri pun ikut berkomentar. Meski sebenarnya hoat kek hwesyo juga adalah tokoh yang cerdas, tetapi berada bersama dengan hu pocu, dia lebih memilih untuk tidak banyak bersuara. Di desak seperti itu, mau tak mau hwesyo berpikir keras dan wajahnya terlihat jelas jika sedang memutar otaknya. Ciri khasnya jika sedang berpikir adalah tersenyum namun mulutnya tidak mengeluarkan sepatah katapun. Rupanya sebagian besar peserta rapat sudah memaklumi ciri khas hu pocu, dan karena itu mereka membiarkan saja keadaan seperti itu berlangsung sekian lama. Dan pada akhirnya, hu sin kok membuat keputusannya sendiri dan diungkapkannya dengan suara yang sangat lirih dan sulit didengar orang biasa. Cui sekalian, sesungguhnya perhitunganku adalah, butek sempit tidak akan menyatroni benteng keluarga hu secara berterang dan tidak dengan kekuatan penuh. Mereka masih butuh waktu beberapa lama untuk benar-benar siap menghadapi seluruh pendekar tionggoan. Meski demikian, dapat kupastikan mereka akan berani dan pasti mengirim beberapa tokoh hebatnya untuk menggertak pertemuan itu kelak. Selain itu, bisa dipastikan beberapa tokoh kelas satu mereka akan melakukan beberapa penghadangan sebelum kota ya in. Karena itu, Lohu sangat membutuhkan bantuan Cui sekalian. Ketujuh Akojo Akhirat Kaipang, Barisan Lohonkun dan sahabat lain untuk menyambut kedatangan pada sahabat sebelum memasuki tiga pintu masuk kota ya in. Tokoh utama mereka tidak akan hadir dalam penghadangan, tetapi akan langsung masuk ke benteng keluarga hu kami ini, karena itu kita bersiap saja untuk menunggu mereka bergerak di sini. Ketegangan sesungguhnya akan terjadi setelah perayaan dan karena itu, jika para sahabat semua sudah hadir, sebelum atau sesudah acara kita perlu membicarakan perlawanan yang lebih serius dan terencana. Tetapi, sejak hari ini, kota ya in ku serahkan kepada Kaipang untuk menjaga keamanannya, sementara yang lain kemohon ikut berjaga di benteng ini, karena lawan akan mulai mencari care dan celah memasukinya. Tiong Ji, segera diatur penjagaan yang ketat, mohon bantuan kepada Sam Hengte untuk ikut mengaturnya, luar biasa Ho Sinkok. Dia bukan hanya menjawab keraguan beberapa orang, tetapi sekaligus sudah mengatur perencanaan yang cukup matang dan detail. Apakah Hengkau yakin dengan penilaianmu itu Ho Pocu? Tanda tanya. Lim Kiching yang merasa penasaran bertanya dengan nada serius. Lim Hengte, jika aku menempatkan diri dalam posisi Butek Sengpei, maka itu yang akan kulakukan. Demikian banyaknya tokoh yang masuk ke Perkinsan membutuhkan waktu untuk dapat dan mampu mengatur serta menatap posisi mereka dengan baik. Pasti akan banyak kecemburuan, karena itu, justru orang-orang yang butuh posisi di Butek Sengpei yang sebagian besar akan unjuk diri di sini untuk membuat jasa. Tetapi, bisa ku pastikan Butek Sengong belum akan muncul di sini, bukan karena takut, tetapi karena memang belum waktunya, atau jikapun tetap memuncul, pasti dalam bentuk penyaruan. Percayalah, mereka belum yakin benar akan mampu menguasai kita semua saat ini. Tapi, mereka pasti akan segera mencobanya untuk membuktikan bagi diri mereka sendiri, karena itu, perguruan-perguruan yang lebih kecil haruslah sangat berhati-hati, kita di sini kelak, juga harus berhati-hati. HMMMM, masuk di akal, masuk di akal terdengar Tek Ui Sengkai, pengemis sakti tongkat kuning, berkomentar sambil juga mengangguk-anggukan kepala tanda puas dengan penjelasan Hupo Chu. Sedang mereka bercakap-cakap tiba-tiba terdengar pintu masuk dibuka dan bersama dengan itu masuklah Huan Li, putri Bung Suhu Sengkau yang begitu masuk langsung memberi hormat kepada semua orang dan kemudian berkata kepada ayahnya. Ayah, Liji mohon maaf karena mengganggu. Tetapi ada seorang tamu khusus yang mengaku adalah Chiang Bujin baru dari Hoa Sanpei, seorang gadis masih muda yang mengaku bernama Nona Tio Lian Chu dan memohon untuk bertemu. Mohon ayah anda yang memutuskannya, apakah diijankan masuk? Acik Ha Tio Chiang Bujin sendiri rupanya sudah berkenan untuk datang sendiri. Bagus, bagus persilahkan segera agar Tio Kou Nio masuk kemari Liji, berkata Husin Kok dengan gembira sambil meliriknya Peng Cheng dan istrinya Kiang Chu Ilon. Tentu saja Husin Kok sudah mendengar kisah mengenai Tio Lian Chu sebagai seorang pewaris utama Tian Hoa Tosu, salah satu tokoh besar atau tokoh Dewa Tionggoan. Kedatangan Tio Lian Chu, meski hanya murid seorang tokoh Dewa tentu saja mendatangkan rasa gembira dan perasaan jauh lebih tenang dan aman menghadapi pergolakan yang sudah berada di depan mata. Yap Eng Cheng tersenyum senang melihat respons dan kata-kata Ho Po Chu. Baik ayah, jawab Huan Li yang sudah dengan segera berlalu. Tak lama kemudian masuk kembali Huan Li dan di belakangnya berjalan masuk Tio Lian Chu dengan wajah yang dibuat menjadi agung dan lebih berwibawa. Betapapun dia membawa nama besar Hoa Sanpei sebagai Chiang Bujin, dan itu Haru dijaganya. Kedatangannya segera disambut Ya Peng Cheng dan istrinya Kiang Chu Ilon yang segera menyambut sambil menyapa dengan akrab. Chiang Bujin, engkau sudah tiba? Tio Lian Chu melihat mereka berdua dan kemudian tersenyum sambil menyapa dengan suara yang rendah bagai berbisik namun bernada gembira. Acah Yap Su Heng dan Enci Kiang sudah lebih dahulu berada di sini tanda tanya. Sesuai perintahmu Chiang Bujin Sumui. Dan karena sudah tiba dalam ruangan tersebut, maka dengan hormat Tio Lian Chu akhirnya berkata dengan nada menghormat. Cui sekalian, mohon maaf keterlambatan kami, tetapi wakil Chiang Bujin Hoa Sanpei Ya Peng Cheng suami istri sudah datang mendahului kami, namun demikian, bagaimanapun terimalah salam hormatku. Hahaha, benar-benar sangat luar biasa. Hoa Sanpei dipimpin seorang gadis muda yang demikian hebat, murid Tian Hoa Tosu yang demikian hebat dan sakti dikdaya, mari. Mari Tio Chiang Bujin, sambil berkata demikian Hoa Sin Kok berdiri dan mengundang Tio Lian Chu untuk duduk bersama mereka dalam ruangan tersebut sambil melanjutkan percakapan mereka. Tetapi, belum lagi percakapan dimulai Tio Lian Chu bertanya dengan suara serius titik dua. Hu Po Chu, ada hal penting yang ingin ku tanyakan, mohon dimaafkan jika lancang. Apakah percakapan di tempat ini sejak awal tadi adalah percakapan yang sangat dirahasiakan dan tidak boleh sampai ke telinga orang luar tanda tanya ucapnya sambil memandang wajah Hoa Sin Kok. Hoa Sin Kok yang dipandang merasa ada sesuatu yang kurang beres, tetapi dengan cepat dia mengangguk sambil berkata. Benar sekali Nona, engkau menebak dengan tepat. Aceh, Enci Hu, ada seseorang yang terpaksa ku totok tadi karena bersikap sangat mencurigakan begitu melihat Enci, di luar sana. Jika aku sampai keliru menilai orang baik, mohon dimaafkan. Huan Li tiba-tiba tersentak dan berkata. Aceh benar, aku melihat ada tamu yang agak asing tadi di luar pintu ini. Apakah dia masih berada di luar tanda tanya-tanya Huan Li tegang sambil memandang Tio Lian Chu yang mengangguk ke arahnya deng penuh kepastian. Melihat itu, Huan Li melesat keluar, dan benar saja tak berapa lama dia kembali menyeret seorang laki-laki berusia 40 tahunan dan semua merasa asing melihatnya. Ayah, tadinya ku pikir dia ini adalah salah satu tamu ayah anda. Aceh, Li Ji benar-benar lelai sekali ini, berkata Huan Li begitu masuk. Tio Chiang Bu Jin, terima kasih telah tidak membiarkan dia meninggalkan benteng ini. Kelihatannya dia memang orang asing yang menyusup, sambung Huan Li sambil memandang penuh terima kasih ke arah Tio Lian Chu. Gerak-geriknya sangat mencurigakan dan selalu tidak tenang. Terutama ketika Nci Hu berkata akan memasuki ruangan ini, tingkahnya kelihatan sangat mencurigakan karena itu sudah kutotok terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan ini, berkata Tio Lian Chu sambil memandang Huan Li. Aceh, terima kasih Tio Chiang Bu Jin, engkau benar-benar menyelamatkan kita malam ini. Seandainya berita tadi sampai ke pihak lawan, maka keadaan kita akan menjadi sangat berbahaya. Untung engkau sempat memergokinya Tio Chiang Bu Jin, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya, berkata Husin Kok dengan nada suara penuh rasa terima kasih. Percakapan mereka pun menjadi lebih berwarna dan menjadi semakin sadar bahwa musuh memang benar, sudah mengutus dan memasukkan orang-orangnya ke benteng keluarga Hau, entah bagaimana caranya. Jika di benteng keluarga Hau bisa kebobolan, maka dapat dipastikan dikotayain juga sudah kemasukan metu-metu musuh. Bahkan mungkin bukan sekedar metu-meta, tetapi adalah orang-orang pilihan butek sempih yang memiliki misi khusus untuk datang ke acara Hau Pocu. Karena itu, percakapan mereka menjadi lebih seru dan bahkan mulai bercakap bagaimana antisipasi atas kondisi terkini yang mereka sedang hadapi.